Jadi pas banget tadi hari ini, hari ini tuh gue nawatin si Spiderman 2 Dan langsung bikin video ini Supaya gak terlalu banyak yang lupa Tentang apa yang gue alamin di Spiderman 2 Buat kalian yang mungkin belum pernah nyobain Spiderman Atau kalian belum main Spiderman 2 gitu ya Kalau gue reviewer, sayangnya bukan Gue bilang beli tanpa pikir panjang Just play the game Jangan celik lihat-lihat kanan-kiri Bang kira-kira beli, mainin Raksain experience-nya sendiri Dan ini adalah sebuah game Spiderman 2 Spiderman yang kalau kita bisa lihat di sebelum-sebelumnya Kita gak ngomongin Spiderman yang pertama Ataupun Miles Morales Maksudnya game Spiderman tuh udah ada dari jaman kuda Bahkan komiknya udah jadi jaman dulu Jadi banyak penggemarnya Sebuah game yang harusnya sudah kita kenal dari PS1 Mungkin banyak yang mainin game di Spiderman di PS1 gitu ya Terus abis itu gue sempet waktu itu di era-era Spiderman yang pertama Gue mikir kayak, ini kayak mirip-mirip Spiderman Amazing Spiderman deh Yang kayak dulu tuh kalau gak salah tuh gue maininnya tuh di Wii U Ya kalau gak salah di Wii U Gue maininnya tuh di Wii U Ini kayak mirip-mirip gitu Tapi dengan upgrade yang sangat luar biasa Bagus gitu Di Spiderman yang pertama Terus akhirnya gue mainin yang kedua Ekspetasi gue sangat rendah Balik lagi Karena menurut gue ketika sebuah game sudah banyak di Explore Udah banyak Dan kadang-kadang sebuah game yang udah bagus banget gitu ya Terus ketika keluar lagi yang selanjutnya Dan keluar udah yang keberapa kali Gue tuh langsung ekspetasi rendah Karena sebenernya udah gak ada rasa yang baru Gak ada taste yang gimana-gimana banget terhadap game tersebut Misalkan kita lihat kayak game-game apa ya Misalkan paling berasa tuh kayak game Tomb Raider lah Tomb Raider itu ketika pada saat lagi udah cukup lumayan banyak banget keluar Dan ketika Di terakhir walaupun gue suka banget di Tomb Raider Shadow ya Shadow of Tomb Raider itu Tapi Feelnya itu memang gak jadi kayak yang Wah gila ini game tuh gitu Kayak gitu Nah ekspetasi gue terhadap Spiderman 2 pun Sama ya Paling ada penambahan ini Paling bakal begini Ah paling gini Dan segala macem Ada sempet ngobrol sama Dito Waktu itu pada saat lagi peluncuran Karena waktu pada saat peluncuran di PSE Di tanggal 20 Oktober 2023 Waktu itu peluncuran Spiderman Itu gue ngobrol-ngobrol sesi ngobrol Dimana gue bilang ada rasa yang berbeda gak sih Dari fightingnya dan segala macem Karena gue belum mainin pada saat itu Sedangkan Dito udah nge-review gamenya Karena dia udah dapetin gamenya Lebih dulu ya Dan Dito sempet ngomong kayak Ya kalau untuk fightingnya gak jelek gitu Tapi berarti gue menangkap waktu pada saat itu Oke mungkin gak ada perubahan yang sangat signifikan gitu ya Terhadap fightingnya Dan pada saat gue mainin Spiderman 2 Untuk fightingnya sendiri Pertama yang paling terasa perubahannya Menurut gue waktu pada saat itu adalah Angle kameranya Yang dimana kayaknya gue berasa agak zoom in zoom out Agak jatohnya lebih deket dengan karakternya Sedikit sih memang perubahannya Tapi cukup lumayan membuat gue punya rasa feel berbeda ketika berantem Dan pertarungannya sendiri sama seperti yang pertama Gue rasa dengan segitu banyak Gue termasuk smash button Untuk mainin game Spiderman Mungkin ada beberapa orang yang pake strategi atau Pake apa Karena disitu kadang-kadang ada berantem Ada fightnya juga Yang diperlukan kayak stealth dan segala macem Tidak ada stealth Tidak perlu saya Spiderman Saya kuat Saya superhero Kalian semua kalah Jadi gue hajar aja gitu ya Jadi gue bisa dibilang bahwa pertarungannya itu face-face banget Gue suka dengan face-face-nya Dan kayak dodge Apa namanya Toleransi sama dodge Perry-nya itu Menurut gue cukup lumayan Toleransinya cukup lumayan besar Gue lupa deh di Spiderman 1 atau 2 itu Eh Spiderman 1 sama Miles Morales itu ada Perry gak ya? Saya inget gue gak ada ya? Gue cukup kayaknya sih Nginget gue gak ada Jadi ini mungkin jadi hal yang baru juga Correct me if I'm wrong Bisa aja gue salah Karena udah lama banget gamenya Gue gak mainin tuh si Spiderman Tapi keliatannya gue seinget gue gak ada Perry Dan disini ada Perry yang dimana itu ngebantu banyak banget Karena ada di beberapa scene-scene fighting Yang memang membutuhkan itu untuk Sedikit lumayan nge-stone musuhnya Atau menambah fokus kalian untuk yang lain-lainnya Dan itu ngebantu banget kalian ngelawan boss-boss Khususnya di boss-boss ya Kalau Perrynya bagus kayaknya harusnya aman aja gitu Nah untuk yang lainnya Oh mungkin yang berasa ya gadget Gadgetnya itu dulu tuh milih Kita kalau misalkan mau pake gadget itu Kita milih gitu gadget mana yang kita mau pake Itu yang kita pake Nah sekarang itu gadgetnya tuh terdiri kayak dari 4 gitu Jadi kayak pake R1 Terus lo pilih gadget yang mana yang lo mau pake untuk gadgetnya Lo mau R1 segitiga nanti dia ngeluarin gadget yang ini R1 kotak yang ini Kalau dulu seinget gue tuh mereka pake pencetahan Terus ngeluarin Apa sih tuh Kayak diagram gitu yang lo pilih gadget mana yang lo mau pake saat ini Tapi sekarang jadi variasi berantemnya sendiri tuh jadi Bener-bener banyak Dan Membuat kombonya itu sebenernya Kalau lo perhatikan pada saat lagi gue live kemarin Itu gue bahkan ngerasa kalau pada saat lagi semua skill full Yang kiri skill semua skill kiri itu full Dan di bagian gadgetnya itu bahkan kadang-kadang lebih dari satu bisa dipake gitu Jadi masing-masing dua gitu ya Dua 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 Itu gue kadang-kadang ketika ngelawan boss Gue ngerasa bahwa si gadgetnya itu sangat-sangat OP sekali Ngebantu banget lo untuk ngelawan boss Jadi kombonya tuh bisa gak berhenti-berhenti Bahkan Kalau lo gak Gak ada kesalahan Gue rasa setiga perempat nyawa musuh boss Waktu itu gue mainin pake apa ya Amazing ya Untuk difficulty-nya Pada saat Ngelawan boss dengan difficulty itu Kayaknya kombonya itu dihabisin semua Itu mungkin tiga perempat Bahkan mungkin bisa sampe mati Si bossnya Dan kemungkinan besar lo terkena damage itu kecil Jadi Itu salah satu hal yang membuat game itu jadi Gila ini OP juga gitu gadgetnya Lalu kita kalau ngomongin fightingnya sendiri Cukup terbilang Simple Yang mungkin agak sedikit ngganggu kameranya Yang kadang-kadang Musuhnya tuh ada tujuh Atau musuhnya ada enam Tapi lo kan hanya bisa ngeliat satu sisi aja Tapi lo terbantu dengan spider sense-nya Yang dimana kalau misalkan itu harus lo parry Atau lo dodge gitu ya Tapi tetap sih Maksud gue Gue pikir daripada di zoom in Mending di zoom out gitu Tapi enggak Sama dia tuh di zoom in gitu Kameranya Terbanyakan selanjutnya tuh adalah apakah lo perlu memainkan game Spider-Man Yang pertama Tumpan Mas Morales sebelum memainkan game Spider-Man ini Gue pribadi Kayaknya perlu Walaupun lo akan bisa tetap menikmati game Spider-Man 2 tanpa harus lo mainin yang pertama Tapi gue ngerasa perlu Pertama dari segi-si cerita Banyak banget kayak kemarin Gue sempet lagi mainin side questnya Dan anak gue lagi ngeliatin waktu itu Dia juga pengen ngeliatin Banyak banget karena mungkin umur Gue udah ada beberapa cerita yang cukup lupa Terus gue bilang Ini kenapa ya dia tuh gini Terus anak gue ceritain Oh ini tuh dulu karena dia itu iniin bapaknya Itu di Spider-Man yang pertama Nah di Spider-Man yang Mas Morales Dia itu Anak gue ternyata masih inget Gue sendiri juga udah cukup lupa gitu ya Nah jadi ada beberapa kaitan cerita atau story Kenapa akhirnya ada beberapa karakter disitu Yang punya kekuatan emosional terhadap main karakter kita Yaitu Mas Morales maupun Peter Parker Yang hanya bisa lo cari tau Hanya di yang pertama Yang kedua Terus kedua dari sisi fighting yang menurut gue Ini adalah sebuah upgrade Dari pertarungan style pertarungan yang Spider-Man yang pertama maupun yang Mas Morales Dengan yang kedua ini Gue menurut gue ini adalah sebuah upgrade Sebuah pertarungan yang eskalasinya tuh berkembang Sayang banget ketika lo mainkan Spider-Man kedua Terus lo suka sama gamenya Terus akhirnya lo balik ke originalnya Yaitu adalah si Spider-Man 1 atau Mas Morales Yang dimana akhirnya lo kayak ngerasa Jadi downgrade aja Tapi bisa aja setiap orang salah Bisa aja lo tetep nikmatin Walaupun gue yakin lo tetep nikmatin Tapi kayaknya kalau lo mainin yang pertama dulu Terus Mas Morales baru pindah ke Spider-Man 2 Itu kayaknya jadi experience yang cukup lumayan enak gitu Karena eskalasinya tuh naik terus Itu dari sisi fightingnya Sebenernya dari sisi fightingnya bisa gue bahas di Kelebihannya juga ya Tapi nanti ya Karena Ada yang pengen gue bahas lagi Di sisi grafis mungkin Dari sisi grafis bisa dikatakan game ini biasa aja Maksudnya Game-nya grafisnya bagus Grafisnya sendiri Setau gue yang namanya PlayStation Coba gue liat tuh kotaknya Dia tuh kayaknya punya Punya kepastian bahwa game-game eksklusif Jadi ini adalah game eksklusif dari PS5 ya Itu harus 4K dah Gue gak tau dah Dia harus 4K atau ini upscaling Atau apapun gue gak tau Tapi gue sendiri selama memainkannya Menggunakan versi bukan yang Grafis gila Tapi performance Seinget gue Dan gue tidak mengalami lag apapun gitu ya Jadi gue masih ngerasa cukup lumayan nyaman Tapi tidak ada peningkatan grafis Yang membuat gue terpukau dari yang pertama Terus pindah yang kedua Jadi gak yang kayak Wow gitu Gak ada Tapi gue ngerasa kayak Oke Masih bisa gue terima Ini adalah grafis PS5 Yaudah gitu Sampai di titik itu aja Gak yang Berlebihan kayak ini tuh Keren banget Dan Gue bukan orang yang Sangat detail Jadi kayak Wah liat deh Pantulannya Kalau lo liat Lo liat gemeritik airnya Kalau lo perhatikan goyangan Dan gue bukan orang yang Tipenya detail seperti itu Selama Bagus Selama bisa diterima mata gue Gak ada masalah sama sekali Jadi grafisnya sendiri Tidak ada peningkatan yang perlukan Yang gue rasa Sampai sekarang Grafis yang kayaknya Outstanding untuk eksklusif Kayaknya masih dipegang oleh Horizon Forbidden West Yang kayaknya Wow Ciamik Wah gue juga belum tamatin Itu game Terus itu dari segi grafis Nah kalau kita ngomongin Selanjutnya Yang menurut gue Ini adalah sebuah Strong point Yaitu adalah story Yang akhirnya storynya itu Berhubungan dengan fightingnya Dimana fightingnya itu Akan gue bahas dengan Dalam bentuk level designnya Dan juga boss fightingnya Ini tiga ini adalah Sebuah Apa namanya ya Sebuah Nilai sangat Sangat plus Dari Spider-Man 2 ini Lo bisa bayangkan Storynya Gue spoiler gak ya Karena harusnya Kalian juga udah lama Keluar harusnya Gak usah Spoiler gak usah Jauh-jauh banget lah ya Tapi ada lah Nampi di pertanggahan-pertanggahan Jadi Kalau lo berharap Spoiler sampai habis Enggak Tapi Kalau di tengah-tengah Kebuka-buka adik Ceritanya oke lah gitu Tapi menurut gue Di dua orang ini Si storynya itu Dibangun Around Dua orang ini Yaitu adalah Si Miles Morales Dan Peter Parker Dan bagaimana story ini Dibangun Si penulis Dari game ini Menurut gue Cukup lumayan ciamik ya Untuk membangun Bridging Dua cerita Utama ya Jadi gue gak ngomongin Side quest Tapi dua cerita utama Dari karakter ini Yang dimana Satu sama lainnya Itu saling terkait Satu sama lainnya Punya cerita emosinya Masing-masing Perkara emerasi Masing-masing sendiri Mas Morales Dengan Kemudaannya Terus Peter Parker Dengan masalah Ketuaannya gitu ya Maksudnya yang satu muda Yang satu tua gitu ya Dan itu dibangun Secara bersamaan Yang menurut gue Ini Level ceritanya Bener-bener Dipikirin dengan mateng Makanya Ketika pada saat Dibawa Kedalam game ini Dan disuguhkan Gue tidak pernah menyangka Bahwa sebuah game Yang syarat Dengan fighting Yang face-face Itu Gue bisa lupakan Karena story-nya Yang begitu Mesmerize gitu Gue jadi pengen Tahu gitu Ini akan kemana Ini mau kemanain lagi Abis ini tuh apa Ini tuh gimana Walaupun Di beberapa side questnya Gue menurut gue Si bodo amatan Kadang-kadang Jadi apalagi Mas Morales Ada beberapa Side questnya yang Ada tuh beberapa Yang pasti Apa sih ini Cok Enek banget Kenapa yang kayak gini Yang dimasukin juga sih Ada di Mas Morales Ada tuh Di karakter Mas Morales Tapi Oke lah Masih bisa gue terima Side questnya tuh Biasa aja Mungkin cerita-cita Yang sekitar-sekitar Dengan sekolahnya dia Cerita-cita Yang lebih memanusiakan Lebih tidak terlalu Intense gitu Tapi ketika masuk ke Story utamanya Itu intense banget Bener-bener Bro Disambung dengan Level design Yang menurut gue Amazingly good banget Jadi ceritanya Misalkan dia Mau ngelawan Si Siapa ini Jadi kayak Ngebangun Kayak One Piece gitu Ngebangun Grand Arc Ceritanya Oh dia lagi Mau ngelawan Si Lizard gitu Misalkan Nah pada saat Lagi mau ngelawan Si Lizard ini Itu Dibuild bro Sekeliling Cerita itu Dibuild Dari Miles Morales Dibuild Dari Peter Parker Dibuild Yang akhirnya Nanti ujung-ujungnya Nyambung ke Pertarungan Dengan fighting Si Lizard ini Bahkan di beberapa Scene sendiri Gak hanya dia berdua Doang Karakter utamanya Ada beberapa Karakter juga MJ yang akan Ngebantu juga Di dalamnya juga Dan itu Menjadi satu kesatuan Yang gue mikir Gak akan terjadi Di game Spider-Man Yang dimana Kayaknya Kalau game Spider-Man tuh Let's be fair Ini adalah game Superhero Yang akan Membosankan aja Karena karakternya Sudah sangat kuat Kasarnya gitu ya Tinggal cari Boss fightnya Tapi gak ternyata Tidak Semembosankan itu Gue tuh ngerasain Pada saat lagi Main Spider-Man 2 ini Itu adalah Ketika gue ngerasain Kayak gue main Uncharted Karena pada saat lagi Main Uncharted Uncharted 1, 2, 3, 4 Gue tuh ngerasain banget Eskalasinya tuh Naik terus Dan gue ngerasain Menyenangkannya Memainkan Uncharted Betapa game ini tuh Memberikan kepuasan gue Dalam bermain game ini Itu Uncharted Dan di Spider-Man Somehow Gue merasakan hal yang sama Gue main di Spider-Man pertama Gue seneng banget Terus ke Mas Morales Gue gak pikir panjang Untuk mainin Dan di Spider-Man 2 Gue awal-awalnya Skeptis Dan gue mikir kayak Udah harganya sejuta Ya kan Dan segala macem Tapi pada saat gue mainin Boy oh boy Gue ternyata sangat menikmati Gue menghabiskan Waktu kurang lebih berapa Mungkin Berapa 20 jam mungkin 15 jam Untuk live streaming Maupun offline Untuk memainkan itu Dan gue bisa katakan Bahwa gue puas nih Main game ini Dan itu Untuk orang yang seumur gue Itu tidak mudah Jadi kalau buat kalian Yang muda-muda Mungkin kalian akan Seneng-seneng aja Mudah-muda aja Mencari sebuah kepuasan Dalam bermain game Lo dikasih waktu yang cukup panjang Sebenarnya Di playtime Dari si Spider-Man ini Kalau dipikir Under 20 jam Harusnya lo bisa tamatkan Mungkin 15 jam Mungkin 14 jam Kalau lo Gak perlu grinding banyak Atau lo langsung Run through aja Ke cerita story utamanya Tapi lo dapetin kepuasan Ketika semua Story-nya lo jalankan Semua pertarungannya Lo jalankan Lo Di satu titik tuh kayak Wah gila Wah seru banget nih cuy Hal itu yang gue dapetin Pada saat gue memainkan Game-game Uncharted Dan di Spider-Man ini Gue mendapatkan hal yang sama juga Karena ada beberapa game Yang kayaknya memberikan Kepuasan dari intensitasnya Jadi kayak Misalkan lo main The Last of Us Lo akan dapetin kepuasan Karena Lo berhasil Nyampe ke titik tertentu Atau enggak Lo berhasil Ngelewatin stage tertentu Atau lo berhasil Karena saking tegangnya Lo berhasil lewatin Jadi lo puas gitu Spider-Man ini Adalah sebuah game adventure Sebuah game action Action adventure juga Dan Memberikan kepuasan Karena action adventure-nya itu Dari pertarungannya Dari story-nya Dan juga dari boss fight-nya Di boss fight-nya sendiri Itu Si Menurut gue Cukup gila Level design yang udah dibangun Terus masuk ke boss fight Karena memang gue udah grinding Jadi gue ngerasa Yang tadi gue bilang di awal Soal masalah fighting-nya Dimana gue seharusnya Sudah punya kombo-kombo tertentu Tapi apabila Misalkan kalian memainkannya Di level tinggi Lebih tinggi lagi Atau difficulty yang lebih tinggi Gue yakin lo akan Sangat-sangat Kesulitan Atau mungkin gak kesulitan ya Tapi akan Ngerasain Betapa Tidak semudah itu juga Untuk ngelawan bossnya Karena bossnya sendiri itu Punya variasi serangan Yang menurut gue Setiap bossnya itu Menarik Dan Tidak cuman Spoiler gak ya Spoilerin Ayla dikit lah Mampus-mampus lah Yang denger ini Konten Gak cuman Satu fase Jadi lo bener-bener Bisa ngelawan Satu boss itu Pindah-pindah tempat Lo bisa ngelawan Dia itu Kayak gini deh Kayak lo pertama kali mulai Itu kan lawan Sandman Lo bayangin aja ya Gue gak akan spoiler Ke boss-boss yang lain Tapi boss Sandman aja Kita bisa lihat bro Lo pada saat lagi mulai Lo nyerang dia di kota Setelah itu Lo pindah ke dalam gedung Di dalam gedung Lo berantem-berantem-berantem Diserang lagi Lo pindah lagi ke atas gedung Jadi Dipindahkan dalam beberapa Stage gitu Dan Menurut gue Itu Bener-bener Bagus banget Karena karakternya kita sendiri Yaitu main karakter utama kita itu Gak cocok untuk ditaruh Di satu tempat yang sama Dia lincah Dia bisa pindah kemana-mana Dan gue rasa Insomniak cukup Baik untuk memainkan Atau Membuat level desainnya Untuk dia berpindah-pindah Memang karakter kita Memungkinkan untuk itu Bisa pindah dengan cepat Bisa pindah dengan jaring-jaring Ngejar musuh Terus abis itu Lo ngindar-ngindar Harus apa-apa Segala macam Itu dimanfaatkan dengan baik Dan itulah yang memberikan sebuah Pertarungan boss fight Yang panjang Dan Menyenangkan Dan memberikan Kepuasan yang tinggi Karena baru Aja kan tamat Jadi gue masih Menggebu-gebu Tapi bukan berarti Game ini tuh Tanpa kekurangan Game ini tuh Ada sedikit kekurangan Salah satunya adalah Bug yang masih cukup Lumayan mengganggu Karena Di beberapa kejadian Ada gue tiba-tiba Ngeheng gitu ya Ada yang tiba-tiba Untuk mencet tombol Setelah Setelah Apa terjadi gitu ya Terus lo harus mencet tombol Tombolnya tuh Nggak bisa dipencet Jadi masih ada Ada beberapa bug Yang cukup lumayan mengganggu Itu karena mungkin Efisiensi Apa ya Nggak tau Mungkin harus diupdate lagi Dari insomniak ya Karena ada beberapa Yang masih terdapat Bug-bugnya Dan Sampai ada Mas Morales Nggak pake baju Bukan bajunya Nggak ada Badannya Nggak ada Badannya Badannya hilang Bahkan Gue sampai Jadi Spider Tak Ya Spider-Man kotak Ya Itu Serpian Teh kotak Yang Kotak begitu Itu kan berarti Masih ada bugnya Dimana Tidak terlalu mengganggu Karena lo dikasih Last checkpoint Dimana itu Akhirnya mengulang Di titik terakhir Tapi Gue tidak mengalami itu Di Spider-Man yang pertama Maupun Manus Morales Jadi cukup kaget juga Ketika insomniak Masih mengalami itu Bahkan setelah Berapa hari keluar Gue rasa harusnya Sudah ada update Terbaru gitu ya Untuk mengatasi Masa tersebut Tapi gue masih mengalami juga Dan Kalau dilihat dari beberapa Streamer yang lain Gue dari kolom komentar Juga sempat nyebut Bahwa Kayak Bung Acit Pocopo itu juga Masih ngalami hal yang sama Untuk si Sisanya selain daripada itu Gak ada sih Walaupun dari sisi cerita Mungkin kadang-kadang Ada yang sebel ya Kayak gue kemarin Tadi tuh sempat ngomong Aneh banget loh Bawa Spider-Man Bawa orang ke rumah sakit Bisa Nenteng-nenteng Spider-Man Satu lagi ditenteng-tenteng Jadi Ya itu bagian dari story Biar ini aja Cuman kayak halal itu sih Tidak mengganggu Gue rasa Spider-Man Apakah Pertanyaannya tuh Banyak yang nanya itu Apakah akan menjadi goti Gue rasa ini akan jadi contender Tapi apakah Contender kalau goti Gue rasa masuk Karena ini salah satu game Yang gue rasa Punya gameplay Punya story yang bagus banget Apakah itu akan jadi goti Seharusnya tidak Tapi gue gak tau Karena game ini tuh Menyenangkan untuk semua orang Beda dengan Dua contender lain Yang cukup kuat Disebut sama orang-orang Yaitu adalah Baldur's Gate 3 Dan Teoteka Zelda Teoteka Zelda Teoteka Dan Baldur's Gate Dua game yang belum tentu Semua orang senang Untuk mainkan Maksudnya Bukan berarti game yang gak bagus Cuman Ada game-game yang Not for everyone Tapi Spider-Man ini Adalah game Untuk semua orang Layaknya sama Seperti kita ngomongin Waktu itu Adalah di tahun 2018 Waktu itu bersamaan Antara God of War Dengan RDR 2 Correct me if I'm wrong Kalau gak salah Dan waktu itu Yang menang adalah God of War Sebetulnya Kalau kita liatin Bagaimana game Approachnya itu Harusnya RDR 2 Segitu kompleks Segitu gila Dan itu Itu yang terjadi Dengan Baldur's Gate Maupun itu yang terjadi Dengan Teoteka Segitu kompleks Segitu gila Segitu niat Segitu Logic game-nya Segitu luas Dan yang lain-lainnya Itu segitu dalam Tapi kalah dengan Sebuah game Yang Kayaknya Enak untuk dimainkan Semua orang Yaitu God of War Pada saat itu Nah apakah itu Akan terjadi juga Di Spider-Man 2 Gue gak tau Tapi intinya Kalau dia gak menang goti It's okay Tapi dia menang goti It's okay Karena game-nya sendiri Juga gak 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 Menyebalkan Kita setelah mainkan Puas Tapi kalau Dia gak menang Juga Oh ya sudah Wajar aja Karena Zelda Teoteka Maupun Baldur's Gate Punya Nilai jual Yang berbeda Ya kita Lihat ya Gue gak tau Bahwa kalian yang Misalkan punya pendapat Yang berbeda Silahkan tulis di kolom Komentar Tapi bagi gue Ketika gue mainin Spider-Man 2 Good job Insomniac Ini membuat Kita Cukup lumayan Optimis Untuk game-game Insomniac Selanjutnya Yaitu adalah Salah satunya adalah Wolverine Dan sebelum Sebelum gue tutup Kemarin juga sempat Ada yang komentar Eh ada postingan Kalau gak salah Dari Insomniac ya Atau dari Pembuatnya gitu Gue lupa Yang mengatakan bahwa Apakah Lagi dia Kayak polling gitu Apakah setuju Kalau game Venom Itu dikeluarkan I don't know Karakternya terlalu OP Serangannya mungkin Tidak se-variatif Daripada Spider-Man Gue takutnya Gameplay fightingnya Cukup repetitif Kalau bisa dibikin Dia punya Apa namanya Punya Pertarungan yang lebih Variatif gitu ya Karena gue Kemarin Gue pada saat lagi Coba Coba Takutnya Bosan aja Baru knows Kita gak tau Insomniac Akan buatnya seperti apa Kalau memang jadi Tapi Bagi kalian yang belum Pernah mainin Spider-Man 2 Dan punya PS5 Karena ini masih eksklusif Silahkan beli Karena gue sangat Rekomendasikan sekali Tapi buat kalian yang Bilang bang Gue nunggu PC aja Silahkan tunggu 2-3 tahun lagi Buat kalian yang Belum mainin yang 1 Dan yang Miles Morales Silahkan beli yang itu juga Karena itu juga Rekomendasi Kalau gitu gue cabut dulu guys I'll see you next time Bye-bye Bye-bye Bye-bye